Intro Seiring kian dekatnya perayaan Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kabupaten Bantul mulai melakukan pantauan ketersediaan hewan kurban. Turun langsung ke pasar Imogiri Bantul, Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih bersama petugas Dinas Pertanian Pangan, Kelautan, dan Perikanan atau DPPKP. Dalam pantauan ini, Wakil Bupati dan Petugas DPPKP secara acak berinteraksi dengan para pedagang tentang kondisi pasar dan ketersediaan hewan kurban. Dari hasil pantauan ini, pihak dinas memastikan stok hewan kurban, baik sapi maupun kambing akan tercukupi untuk kebutuhan Hari Raya Kurban. Namun yang terpenting pihak dinas justru mengingatkan kepada ahli kurban atau orang yang akan berkurban. Kepala DPPKP Pulung Haryadi mengimbau agar ahli kurban memilih hewan kurban yang memenuhi prasyarat. Selain itu, Pulung juga mengingatkan agar limbah berupa kotoran hewan kurban sebaiknya dikubur, bukan dihanyutkan di sungai atau selokan. Semua tamir, semua yang melaksanakan kepanitian pemotongan hewan kurban itu buatlah apa semacam juga kan kalau bahasa jawanya itu dikubur sehingga memang tidak mencemari limbahan yang, limbahan kami yang terakhir. Berdasar keterangan pihak dinas, tidak semua hewan yang dijual di pasaran memenuhi persyaratan sebagai hewan kurban. Untuk itu pihaknya meminta masyarakat cermat dengan mencermati umur berdasar gigi depannya, mata hewan yang bening dan hidung terlihat basah. Sementara terkait harga berdasar pantauan dinas, hewan kurban saat ini naik kisaran 17 hingga 20 juta dengan kenaikan harga antar 1 hingga 2 juta dari hari biasa.